Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas perintah teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa kemarin Ada BEM UI, BEM SI melakukan unjuk rasa pada 11 April 2022 kemarin Ada beberapa catatan yang kita ambil dari aksi demo kemarin bahwa mahasiswa itu peduli dengan persoalan rakyat Indonesia Persoalannya apa? Rakyat menginginkan bahwa pemilih itu digelar sesuai dengan konstitusi Juga masa jabatan presiden itu mengajuk pada Undang-Undang Dasar 1945 Namun tidak semua rakyat punya kesempatan untuk melakukan aksi demo di depan gedung DPR Dan ini teman-teman, peran-peran ini diambil oleh mahasiswa Sehingga mahasiswa menyuarakan aspirasi rakyat Melakukan unjuk rasa di depan gedung DPR Menuntut penolakan, penundaan pemilu dan menolak perpanjangan masa jabatan presiden Ini aksi yang dilakukan oleh mahasiswa yang mewakili jutaan rakyat Indonesia Walaupun Luhut ini juga mengklaim teman-teman Ada 110 juta juga warga pengguna internet itu yang setuju penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden Jadi itu big data yang dipunya Luhut Katanya ada masyarakat yang setuju terkait penundaan Tetapi ini ada mahasiswa yang juga mewakili rakyat Indonesia Menolak perpanjangan masa jabatan presiden Kalau Luhut itu big data Data teman-teman Tetapi kalau mahasiswa ini ada aksi nyata, aksi real Dan orangnya ini bisa dilihat Siapa-siapa yang menolak perpanjangan masa jabatan presiden Dan penundaan pemilu Menolak penundaan pemilu itu bisa dilihat Tetapi kalau big data yang dipunya Luhut sampai hari ini Belum bisa dibuka Dan Luhut kemarin ditakeh oleh mahasiswa UI Supaya membuka big data Tetapi Luhut mengatakan tidak mau membuka big data Itu hak dia katanya untuk tidak membuka big data Jadi ada sebuah fakta yang berbeda Kalau fakta yang pertama mahasiswa melakukan aksi demo Fakta yang kedua adalah Luhut punya big data Kira-kira kuat mana teman-teman Antara big data dengan aksi demo mahasiswa kemarin Ini satu pertanyaan yang mudah untuk dijawab Oleh pemirsa, oleh rakyat Indonesia Bahwa yang kuat ya tentunya Ada fakta Ada bukti nyata Yaitu aksi mahasiswa menolak perpanjangan masa jabatan presiden Dan menolak penundaan pemilu 2024 Nah teman-teman kali ini ada hal yang menarik juga Terkait aksi mahasiswa Yang rencananya juga akan tetap melakukan unjuk rasa Pada 21 April 2022 Jadi kemarin Tanggal 11 April melakukan unjuk rasa Dan berikutnya tanggal 21 April nanti Mahasiswa tetap akan turun ke jalan Lalu apa teman-teman tuntutan dari mahasiswa itu Kalau saya baca-baca teman-teman ada 4 tuntutan Di antaranya adalah supaya Pemerintah ini segera menyelesaikan terkait kelangkaan minyak goreng Karena kalau kita lihat masih banyak yang antri untuk mendapatkan minyak goreng Nah kalaupun ada Minyak goreng itu harganya mahal teman-teman Dan ini yang Tidak diinginkan oleh mahasiswa juga masyarakat Indonesia Tidak mau Masalah ini berlarut-larut Sehingga mahasiswa itu menuntut kepada pemerintah Supaya menyelesaikan masalah minyak goreng Itu pertama Yang kedua Mahasiswa ini Menolak terkait Rencana kenaikan BBM Kenapa begitu teman-teman Karena kemarin memang Sudah diwacanakan oleh Menterinya Pak Jokowi Akan terjadi kenaikan Dan wacan itu sekarang sudah mulai Mulai menggelinding terus teman-teman Mulai dibicarakan Masyarakat khawatir kalau pemerintah Benar-benar akan segera menaikkan Harga Pertalite Harga Solar Harga LPG Kemudian listrik Ini yang dikhawatirkan Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Coba kita baca beritanya Mengenai aksi yang akan dilakukan oleh mahasiswa Pada tanggal 21 April 2022 Kita baca beritanya teman-teman Dari Kompas TV BMSI kembali turun ke jalan Pada 21 April Ini empat tuntutannya Badan eksekutif mahasiswa Seluruh Indonesia BMSI akan kembali turun ke jalan Melakukan aksi demontrasi Pada 21 April 2022 Mendatang Dalam aksi pekan depan itu Ada empat tuntutan yang akan diserukan Oleh aliansi mahasiswa Koordinator wilayah BMSI BSJB Muhammad Yusuf mengatakan Tuntutan pertama Mereka adalah meminta Kementerian Perdagangan Untuk segera menuntaskan masalah Kelangkaan minyak goreng Menuntut Menteri Perdagangan Pak Muhammad Lutfi Segera menuntaskan Kelangkaan minyak goreng Di masyarakat Karena Ada permainan kartel Dan mafia Pasar Kata Yusuf Pada hari Jumat 15 April 2022 Tuntutan kedua adalah Menolak Kenaikan harga Bahan bakar minyak Atau BBM Ini menjadi Masalah yang Serius teman-teman Dari presiden ke presiden Terkait Penolakan Kenaikan harga BBM Bahkan kalau kita lihat Di eranya Pak SBY Teman-teman Ini PDIB Menolak Kenaikan harga Yang dilakukan oleh Pak SBY Bahkan Puan Maran ini Sampai nangis-nangis Teman-teman Menolak Kenaikan harga Kemudian dia Baca puisi Yang dilakukan oleh Puan di gedung DPR Setelah itu World Out Artinya Luar biasa Teman-teman Perjuangan dari PDIB Waktu itu Sampai-sampai Puan Megawati Ini Memberikan Atensi Terkait Kenaikan harga BBM Intinya Menolak Tetapi Kalau kita lihat Yang sekarang Ketika Puan Marani Sudah menjadi DPR Kok tidak Menolak Terkait Kenaikan harga BBM Ini yang Kita sesalkan Kenapa Kok tidak Sekarang dulu Waktu Eranya Pak SBY Harusnya Teman-teman Sekarang itu Lebih Enak Kalau Puan itu Menolak Kenaikan harga BBM Karena Puan Sudah menjadi Ketua DPR Bayangkan dulu Di era SBY Puan ini Belum menjadi Ketua DPR Tetapi berani Menolak Kenaikan harga BBM Ini satu Perbandingan Yang saya pikir Paradok Teman-teman Di era SBY Dia menolak Kenaikan harga BBM Tetapi di era Jokowi Dia menstuji Terkait Kenaikan harga BBM Walaupun Ada catatan Tetapi intinya Kan setuju Oke Kita lanjut Teman-teman Kemudian Yang ketiga Menolak Kenaikan Tarif BPN Serta Yang terakhir Adalah Menolak Perpanjangan Masa jabatan Presiden Menjadi Tiga Periode Untuk Sementara Berdasarkan Hasil Kajian Kami Ini Yang Menjadi Poin Tuntutan Dan Kami Akan Terus Melakukan Kajian Pada Sektor Sektor Lain Yang Bakal Diselenggarakan Di Tanggal 18 Nanti Ujarnya Yusuf Menambahkan Pada Aksi 21 April Nanti PMUI Juga Bakal Turut Terlibat Sementara Terkait Lokasi Aksi Yusuf Mengatakan Masih Dalam Proses Penentuan Aksi Pada 21 April Pekan Depan Merupakan Aksi Lanjutan Dari Demontrasi Yang Dilakukan Pada 11 April 2022 Untuk Lokasinya Betul Masih Ditentukan Aksi Di Tanggal 21 April Ini Merupakan Aksi Lanjutan Dari Tanggal 11 April Kemarin Ucap Yusuf Nah Itu Teman-teman Rencana Aksi Mahasiswa BEMUI BMSI Yang Akan Akan Dilaksanakan 21 April 2022 Yang Ini Merupakan Kelanjutan Dari Aksi Mahasiswa 11 April 2022 Nah Yang Menariknya Teman-teman Aksi Yang Tanggal 11 April Kemarin Ada Insiden Adi Armando Dipukul Orang Teman-teman Jadi Masa Memukul Adi Armando Sampai Bawa belur Dan Sampai Hari ini Adi Armando Masih Di rumah sakit Untuk Mendapatkan Perawatan Informasinya Dia Terkena Gagar Otak Teman-teman Karena Bagian belakang Ini Kena Pukulan Juga Teman-teman Dan Dari Kejadian Ini Pihak Polisi Sudah Menahan Beberapa Orang Teman-teman Yang Terlipat Pemukulan Kepada Adi Armando Jadi Kasus Adi Armando Ini Juga Menyedot Perhatian Publik Teman-teman Kenapa Begitu Karena Adi Armando Ini Adalah Pendukung Pak Jokowi Ketika Oposisi Menyerang Pak Jokowi Ini Adi Armando Membela Membela Pemerintah Dalam hal ini Adalah Pemerintahan Pak Jokowi Jadi Kalau Adi Armando Dikebuki Orang Seperti itu Maka Tentunya Para Pendukung Jokowi Ini Memberikan Perhatian Khusus Kepada Adi Armando Bahkan Kemarin Itu Pernah Dibahas Juga Oleh Denny Sergar Denny Sergar Itu Malah Memberikan Pernyataan Bahwa Yang Melakukan Itu Ada Kaitannya Dengan Kadrun Dan Inilah Akhirnya Membuat Front Tersendiri Membuat Perdebatan Sendiri Antara Novel Bah Mumin Denny Sergar Sampai-sampai Teman-teman Denny Sergar Itu Memberikan Tantangan Duel Di atas Ring Kepada Novel Bah Mumin Dan Novel Bah Mumin Juga Begitu Teman-teman Siap Melatini Tantangan Denny Sergar Jadi Ini Menjadi Kesempatan Novel Bah Mumin Untuk Menghajar Denny Sergar Itu Kemarin Yang Disampaikan Teman-teman Jadi Tidak Ada Alasan Novel Bah Mumin Mundur Dari Tantangan Denny Sergar Dan Ada Netizen Juga Teman-teman Yang Memberikan Apresiasi Bahkan Akan Memberikan Hadiah 50 Juta Kepada Pemenang Dalam Duel Denny Sergar Melawan Novel Bah Mumin Nah Kita Tinggal Tunggu Saja Teman-teman Apakah Ini Kejadian Apakah Tantangan Yang Diterima Novel Bah Mumin Itu Akhirnya Juga Disanggupi Oleh Denny Sergar Wow Ini Menjadi Tontonan Yang Menarik Sekaligus Mengisi Hiburan Di Bulan Puasa Ini Teman-teman Novel Bah Mumin VS Denny Sergar Nah Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Sekali Ini Terkait Aksi Mahasiswa Yang Akan Turun Kejalan Lagi 21 April 2022 Diantaranya Ya Tetap Saja Menolak Penundaan Pemilu Dan Menolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Tetapi Yang Utama Adalah Pihak Mahasiswa Itu Supaya Pemerintah Itu Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Berkenaan Dengan Masyarakat Banyak Terutama Minyak Goreng Kemudian PPN BBM Ini Langsung Menyentuh Kepada Masyarakat Ini Yang Menjadi Isu Dalam Demo 21 April 2022 Oke Teman-teman Sampai Disini Terima Kasih Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax